selamat menikmati hari ini jumpa lagi ya guys hari ini kita mau masak sup ayam citan ini ada ayam ayam kampung ya guys terus jahe terus ini apa itu ini kaldu ya ini kaldu ayam tapi berupa apa itu seperti bubuk ayam gitu guys tapi ini batangannya terus ini airnya sudah mendidih ya guys kita alupin ayamnya dulu kita alupin ya guys setelah di alupin nanti kita cuci ya guys cuci sebentar di air dingin lalu kita masukkan ke ini ke kualinya ya guys ini paha semua ya guys hari ini saya akan masak sup ayam sama goreng salmon ini ada salmon terus sama mumis sayur sendok ya ini sawi sendok pokcai apa itu pokcai ya namanya di Indonesia itu airnya itu airnya sudah menggi ya guys kita matikan dulu karena ayamnya belum selesai di alupinnya kita alupin sebentar aja guys jangan lama-lama ya yang penting apa itu warnanya itu udah gak merah lagi gitu guys kita alupin dulu ya sekitar 5 menit aja baru kita itu guys baru kita masukkan ke kualinya ya guys tunggu selanjutnya ya guys nah ini ayamnya udah saya angkat ya guys kita begitu siram di air yang apa itu air dingin dulu ya guys baru kita masukkan ke jamalang nah ini sudah ya guys ini kekak aku gak takut kayak ma ayat cucar ntar kita ambil tisu dulu guys karena panas nah itu airnya sudah menti ya kita nyalakan apinya dan kita masukkan ayamnya ini air udah menti ya guys tadi saya matikan apinya itu apinya ini ayamnya sudah kita cuci tadi ya kita alupin rebus sebentar baru kita cuci jadi ntar kuahnya bersih guys gak itu gak ada nah di ya seperti ini loh guys ini kan bekas rebusan tadi ya direbus sebentar aja dia 5 menit gak ada 5 menit gak apa-apa lah yang penting nah mudah ya dan kita masukkan kalunya ya kaldu batangnya kita masukkan ya guys dan kita tutup guys ntar kalau udah mendidih apinya kita kecilin ya guys oke guys mendidih ya guys kita masukkan jahenya ini jahenya ya guys kita aduk kita tutup kita biarkan apinya kecil ya guys sedang lah gak saya kecil kita tutup kita tutup ya guys kita tutup nah kita biarkan selama 40 menit aja ya kalau gak gitu 30 menit aja karena ayam taiwan sini cepat matang guys oke kita masak selanjutnya ya guys jangan lupa ya guys tadi saya ada terongnya terong hijau kalau ada terong jepang itu loh guys yang warna ungu yang besar itu loh benuk besar itu loh benuk besar itu boleh ini ada terong hijau kita pakai terong hijau aja ya terus kita tata di ini kita panggang dulu ya sama cicako penggorengan yang tidak menyerap minyak itu loh kalau gak ada ya digoreng aja ya guys kalau gak punya cicako kebetulan di rumah ada jadi kita pakai cicako dulu nanti setelah kita panggang terongnya ya kita tumis sama bawang bomba bawang putih dan wortel prosesnya ntar tak kasih tau ya guys cara masaknya cuma sama kecap asin minyak wijen garam dan penyedap rasa gitu aja ya bubuk kaltu ayam terus kita masukkan ini loh guys tentunya ya ini namanya cicako kayak gini ya guys kita cari minyak dulu betul enggak kalau bukan guys ini buat air nah cicakonya ya kita panggang sampai 10 aja guys ini cicako ini buat untuk setik juga bisa kentang juga bisa kalau itu loh enggak mau minyak ya kita pakai ini seperti penggorengan itu tapi tanpa minyak kita panggang dulu ya guys terus kita udah lumurin ini garam ya itu salmonya kita goreng ya oke selanjut ya kita manaskan juga saya kasih minyak ya kita ngoreng telur dulu ya telur badar ya telur tadannya udah kita kasih ini dan bawang setelah itu kita goreng salmon selamat 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 menikmati 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 kita angkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati